Bersama warga sejumlah tim relawan dari Basarnas Surabaya melakukan pencarian di Mas Bocah 7 tahun warga Tlogomas yang hanyut di Sungai Berantas pada Sabtu sore kemarin. Menurut keterangan warga saat itu korban bermain di Sungai Berantas bersama temannya. Namun naas korban kemudian terpeleset dan jatuh ke Sungai Berantas. Untuk mempercepat pencarian korban Basarnas membagi keempat tim di darat dan di air. Dengan menyusuri Sungai Berantas mulai dari lokasi tenggelamnya korban hingga jembatan Soekarno-Hatta. Sementara itu hingga berita ini disusun korban belum ditemukan dan sulitnya medan dan arus yang deras menjadi salah satu kendala relawan dan Basarnas. Dari Malang, Harus Subagio melaporkan.